Jadi tolong nih ya, hukum-hukum penisaan agama ini kayaknya harus dipertegas deh dan diperjelas hukumnya itu seperti apa, sangsinya seperti apa Biar apa ya? Biar pada paham Hola netizen yang tercinta Kasus transgender Isa Zega melakukan ibadah umroh dengan memakai hijab berbuntut panjang Kini Isa Zega dipolisikan akibat ulahnya tersebut Pelaporan Isa Zega dibenarkan oleh Kasih Umas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Nurma Dewi Isa Zega dipolisikan terkait pasal 156 tentang penisaan agama dan atau pasal 45 Undang-Undang ITE Nurma mengatakan pelapor membawa sejumlah barang bukti terkait laporan yang dilayangkan tersebut Salah satunya yakni konten milik Isa Zega Nurma menyebut penyidik masih mendalami laporan tersebut Pihak kepolisian juga akan melayangkan panggilan klarifikasi terhadap Isa Zega terkait laporan yang ada Isa Zega membuat geger media sosial lantaran melakukan ibadah umroh dengan memakai hijab zari Anggota DPR RI Mufti Anam menilai aksi Isa Zega itu sebagai bentuk penistaan agama Awalnya Mufti Anam mengaku mendapat banyak laporan di media sosial mengenai ibadah umroh Isa Zega Dia kemudian menilai Isa Zega melakukan penistaan agama Menurut Mufti Anam meskipun sudah mengubah wujudnya menjadi perempuan Isa Zega tetap laki-laki secara lahiria Oleh karena itu semestinya Isa Zega menggunakan tata cara laki-laki saat melakukan ibadah Mufti Anam menduga perbuatan Isa Zega ini telah melanggar KUHP Isa Zega bisa terancam hukuman penjara 5 tahun Dia pun berharap polisi segera memanggil dan menangkap Isa Zega yang diduga melakukan penistaan agama Harapannya agar kejadian seperti ini tidak terulang Nah gimana nih menurut netizen yang terhormat silahkan berkomentar ya Aduh bapak mohon dimaklumi kalau waria kebanyakan minum hormon jadi otaknya gila Up and down ya nantang-nantang seakan-akan dia itu kebal hukum ya Dia udah jelas salah tapi nantang Emang bandel emang si Sarul waliatubles si Isa Zega Sarul waliatubles ini emang bingungin ya Bukan hanya kelamin yang bingungin tapi emang dirinya sendiri yang bikin bingung Mungkin dia merasa kalau dia sudah mengajukan permohonan di pengadilan Sebagai seorang wanita sebagai seorang perempuan Yang asalnya adalah seorang laki-laki Mungkin dia merasa bahwa gue ini perempuan tulen Perempuan nyata Padahal dia tidak mengacah bahwa dia adalah laki-laki kodratnya Fitronnya adalah laki-laki Dan gue gak tau ya sama orang-orang yang masih mendukung Dengan kepribadian si Isa Zega ini yang si waria tubles ini Gue gak tau otaknya dimana Sabar ya mami Semangat mami Udah jangan digubris ya mami Gue gak tau yang masih mendukung itu si waria tubles deh Otaknya padi dimana Kan Indonesia bisa tiru tuh dari negara tetangga tuh ya Dari Malaysia Ada waria namanya Nur Sajar Dia umroh pakai baju wanita Ketika dia pulang ke negaranya di Malaysia Dia dikecam Dia dimiskinkan Dia dihina sama negaranya sendiri Karena apa? Dia tuh menyalahi kodrat Terus Jangan jauh-jauh ke tetangga sebelah Ke Indonesia Ke dalam negeri aja Indonesia Ya Lina Mukerci Dia makan daging bebong Baca bismillah Langsung ditangkap Ya Adil dong Adil Gak usah dibeda-bedain Ya Namanya penistaan agama Itu udah jelas salah Namanya agama itu tidak boleh dimainkan Tidak boleh dipercanda-percandain Itu hal yang sensitif Jadi menurut gue Si Isa Zega waria tubles ini emang harus ditindaklanjuti Karena sudah beberapa kali umroh dengan pakaian wanita Ya Bapak Kepolisian Indonesia Bapak Kepolisian Republik Indonesia Mohon untuk ditindaklanjuti Karena sudah memalukan nama Indonesia Terima kasih Transgender Waria Warwar Atau apapun itu sebutannya Umroh Berpakaian wanita Haram Penistaan agama Dan sebagainya Inilah yang sedang ramai di Indonesia saat ini Dengan keumrohan Isa Zega Atau Mami Online Yang ke beberapa kali Tiga kali Atau berapa itu Sekarang dianggap sebagai penistaan Pertanyaannya Maaf dulu ya Buat keluarga Dari Almarhum Dorce Gamalama Bunda Dorce Dulu sering umroh Dulu sering naik haji Bahkan beberapa kali Hajinya pun Nggak main-main Sama orang-orang penting Apakah Bunda Dorce Dulu Sholatnya juga di Soh Priya Itu pertanyaannya Ya Kenapa tidak jadi masalah Kenapa tidak diperdebatkan Kenapa tidak Jadi penistaan agama Waktu itu Kenapa Atau mungkin Karena memang orang Belum sadar Atau nggak ngeh Atau nggak peduli Jadi bagaimana ini Aturan di Indonesia ini Perundang-undangan Di Indonesia ini Mungkin di Indonesia Memperbolehkan Ketika seorang transgender Menjalankan ibadah umroh Haji Sesuai dengan Keyakinan mereka sendiri Karena mereka merasa Bahwa mereka adalah wanita Ya sudah Tidak jadi suatu masalah Atau di pengadilan Mereka sudah Dinyatakan sebagai Wanita Berganti kelamin Berganti nama Gitu Jadi sah-sah saja Tapi bagaimana hukumnya Secara Islam Siapa yang harus ditanyain Tentang hal ini Gitu Kan orang nih Umroh Itu kan pasti ada Pembimbingnya Ada ustadznya Ya kan Apalagi pakai travel Rombongan Begitu Nah Ini bagaimana Mau tanya ke siapa Ya karena setiap Orang muslim Itu berhak Umroh Ataupun haji Jika mampu Kenapa ada pembeda Antara transgender satu Dengan transgender lainnya Ya memang Kalau tawaf Itu kan boleh Wanita dan pria campur Bersentuhan kulit Itu kan boleh Ya Kecuali kalau Sholat Tuh Nah Apakah si Mami online Atau isasega ini Sholatnya memang Di sok pria Jadi kan perlu Ditanyain dulu tuh Perlu diselidiki dulu Jangan-jangan Ketika dia sholat Itu tetapi Sok pria Kemudian ketika Tawaf Itu kan bisa Capur Ya kan Aku juga gak tau Ya yang pasti Kita juga gak tau ya Kalau memang Ada yang bilang Si isasega ini Sholat di syauvanita Itu juga bisa diselidiki lagi Lebih dalam lagi Jangan-jangan dia kunsa dulunya Yaitu orang yang dengan Berkelamin ganda Atau hermafrodit Ya Itu kan Kalau hermafrodit kan Beda cerita lagi nih Mudah-mudahan Negara segera Mengambil tindakan Untuk menyelidiki Kasus ini Gitu ya Biar adil Jadi biar jelas Kemudian dibikinlah Undang-undang yang jelas Itu ya Buat negara Indonesia Yang namanya umroh Itu kan panggilan hati Ya kan Entahlah Mungkin hanya untuk Sekedar flexing Atau bener-bener ingin Bertobat Mendekatkan diri Kepada Allah Kita semua gak tau Kali ini kita balik Ke berita tentang Penisahan agama Lagi-lagi Berita penisahan agama Terjadi lagi Terjadi lagi Kali ini Dilakukan oleh siapa Sahrul Oh Sahrul Mamiku Mamiku Mami online Kok bisa Dengan karena Dia berangkat umroh Berujung masalah Entah berujung masalah Apa ini Berujung tobat Nantinya gitu ya Bahkan Ini berita Kasus Udah dapet tanggapan Dari bapak-bapak DPR Disana Tuh Tentang penisahan agama Yang dilakukan oleh Sahrul Or Mami Lo siapin deh Mental Lo siapin juga Obat darah tinggi Kolesterol Asam urat Asam lambung Karena lo juga Bakal kambuh Disclaimer ya Di video ini Gue akan memberikan Tanggapan gue Sudut Sisi Pandang gue Sebagai Salah satu Seorang muslim Juga Lo gak salah Denger Gue muslim Gue muslim Gue cina Mau alap Yang ceritanya Jadi gue akan Memberikan tanggapan Gue sebagai Seorang muslim Dengan sebatas Gue Dan pengetahuan Gue aja Belakangnya Sudah heboh Banget nih Semenjak Beliau Berangkat umroh Ngepost Ngepost Di story Lo liat gak Ngepost Dengan bangganya Dia pake Krudo Mukena Ini warga Indonesia Heboh Saya ngeliatnya Gempar Gitu Gempar Bahkan udah dapet Tanggapan dari Kak Nikita Mizani Kak Yolo Artis-artis lain Bahkan Bapak DPR Bapak DPR Yang juga Memberikan statement Anda itu Kodratnya Laki-laki Walaupun Anda sekarang Sudah Merubah Identitas Anda Menjadi seorang perempuan Tetap saja Anda itu Kodratnya Laki-laki Tidak Pantas Tidak Layak Anda menggunakan Pakaian-pakaian Wanita Saat beribadah Ungroh Yee Nah Ini dinilai Sebagai penisan agama Kena loh Lo masih inget kan Padahal Namanya Wanda-wanda itu Yang pengajian Pake cadar Aja Kena penjerong Ini apalagi Pake ungroh Tingkatannya Lebih Wuuu Sebelumnya Mohon maaf nih Bang Sahrul Oh Sahrul Sebelumnya Mohon maaf nih Mikin gak sih Mikin gak sih Perbuatan Anda Itu adalah Salah satu Penistaan Mikin gak San Mikin gak Mikin gak gitu Mikin Anda kan udah sering Ngeliat kasus-kasus Penistaan agama Berujungnya Dihukumi Seperti AP Anda gak kebayang Dan menurut gue Ini benar sih Masuknya Rana penistaan agama Karena apa Karena Basicnya Tetep saja Walaupun dia sudah Menjadi transpuan Atau merubah Identitasnya Sebagai seorang perempuan Tetep saja Secara agama Kaida agama Beliau Tetaplah Berkodras Sebagai laki-laki Yang dimana Harusnya Kalau ibadah Sholat tuh Pake sarung Pake peci Baju kokoh Bukan pake Muka nasai Jadi Gak ada yang bisa Dibanggakan tuh Dari ibadah umrohnya Kagak bisa dibanggakan Yang ada yang apa Jadi penistaan kan lu Kena rujak kan lu Lu jangan main-main Jangan main-main Sama hukum Syariat Islam Jangan main-main Gue kasih tau Lu boleh main-main Sama dokter Lu boleh tuh Main-main Sama Identitas lu Tapi lu gak bisa Main-main Sama Syariat Islam Dan juga Moral Agama Apalagi Urusannya Bukan sama manusia Tapi urusannya Sama akhirat Dan asal lu tau Gue kasih contoh Di negara sebelah Tetangga Orang Yang kena kasus Penistaan agama Bukan cuma Di penjerong Tapi di blacklist Dari penundukan Dimiskinkan Bahkan Kenapa Karena penistaan agama Adalah Tindakan Yang sangat Dinilai Pokoknya Lebih-lebih Pokoknya tingkatannya Dewa Dan surat terbuka Gue berharap Dapat tanggapan Dari bapak-bapak Kepolisian Bapak-bapak DPS Sekalian Kementerian Agama Ketua MUI Ketua Muhammad Sama dia Dan lain-lain Gimana Menurut bapak-bapak Kita gak bisa Dibiarin Kayak gini Terus Digampangin Transpuan Yang memakai Pakaian-pakaian Wanita Saat beribadah Gak sesuai Kodrat Gimana Saya khawatir Sebagai netizen Masyarakat Indonesia Saya khawatir Sama adik-adik Mana tahu Nanti nyontoh Mana tahu Nanti makin Gak terkendali Jadi tolong Hukum Penisahan Agama Kayaknya harus Dipertegas Dan diperjelas Hukumnya itu Seperti apa Sanksinya Seperti apa Biar pada Paham Dan menurut gue Buat teman-teman Yang transpuan Lainnya Tolong Anda itu Difikirkan kembali Untuk mempublikasikan Ibadah Anda Namanya ibadah itu Sebenarnya Gak perlu Orang lain lihat Ibadah-ibadah aja Tulus-tulus aja Walaupun lu transpuan Ingatlah Kodrat Anda itu Laki-laki Tetaplah beribadah Dengan pakaian-pakaian Yang berkodrat Sesuai dengan Kodrat Anda Kalau kodrat Anda Laki-laki Pakai-pakaianlah Beribadah itu Seperti peci Sarung Sesuaikan aja Kalau memang Anda Wanita pun Pakai-pakaianlah Ibadah itu Seperti layaknya Kodratnya Jangan sosong Lenceng Gak ada lucu-lucunya Soalnya Sumpah Yang ada Kenapa Lu kena masalah Jadi Gimana menurut kalian Tulis di kolom komentar Dan gimana Akhirnya Nanti pas pulang-pulang Dari umroh Apa kabarnya Apakah dia akan Sik-sak-sok Apa gimana Terus Hukumannya Seperti apa Yang pantas Gimana Pokoknya Kalian tulis Di kolom komentar Udah ye Udah ye Udah ye Sub indo by broth3rmax